hai hai di video kali ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah bor mini dari merek fitz yang kerusakannya itu tidak bisa menyala nah bor ini sepertinya perkiraan saya itu masalahnya ada pada baterainya di sini saya sudah bongkar Nah setelah saya cek ini ternyata baterainya ini masih normal di tegangan 3,6 volt dengan masing-masing baterai itu 1,2 volt karena indikator baterainya juga masih nyala dan lampunya juga bisa nyala hai 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 hi hai hai Dan langsung saja saya akan coba untuk membuka dari juit ini. Nah saya akan coba untuk Zoom dulu, ini kalau sudah ada di dekat kita bisa lihat bagian di dalam selanjutnya, ini ada tempat pin dua buah. Nah jadi kalau kita lihat di sini ada seperti yang gosong-gosong di belakang pinnya ini. Mungkin itu penyebabnya, bisa jadi karena kontak jadinya jadi gosong ya. Jadi ini kita bisa bersihkan dengan cara kita gosok dengan obeng minus atau obeng min atau kita bisa lapisi aluminium poin. Tapi lebih baik saya gosok aja supaya tidak ribet. Setelah saya bersihkan saya akan coba apakah akan menyala atau tidak. Sampai jumpa. Nah inilah saya akan pasang tutupnya. Nah setelah saya kencangin ini ternyata masih belum bisa. Kemudian ada masalah lain di bagian pinnya. kita akan coba buka lagi. Nah jadi ini ternyata ada sedikit kendur mungkin di bagian pinnya ini. Ini kalau saya sentuhi langsung seperti ini bisa. Nah menyala ya. Nah jadi setelah saya pelajari ternyata yang bermasalah yang ininya. Sepertinya ini terlalu ditekan waktu kita menekan tombol switchnya. Nah jadi ini mungkin agak bengkok. Jadi kalau kalian punya masalah seperti ini. Kalian coba langsung aja perbaiki ininya. Kalian bisa atur sesuai mau dikecilin atau dibesarin sampai aja nyala. Saya coba beberapa kali baru bisa berhasil. Asehастиin itu ada di masalahan diyorsun. Selepas Tibet ke sceneningen. Saatnya keluar darinen mana. Kadang saat ini masuk masuk ke ceramis. Berhasil dek known khas. Nah setelah berhasil kalian bisa pasang kembali suitenya Ini waktu saya pasang ini masih belum berhasil ya saya coba bongkar lagi mungkin ada gendur Nah setelah saya pasang kembali seperti ini tuh hasilnya sudah bisa jalan normal Nah setelah saya pasang ke body casingnya seperti ini Oh ya ini saya mau kasih tahu baterainya ini ini CD jadi kalian harus pakai bol ini sampai habis baru kalian charge ya supaya baterainya tidak cepat rusak karena ada memori efeknya dan di bagian saklarnya saya buat sendiri ini pakai aluminium foil karena ada komponen yang hilang di bagian saklar ya setelah itu saya rakit kembali Oke sekian itu saja mungkin informasi ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari solusi untuk bornya kalian yang rusak seperti ini jika rusaknya pada baterai itu mudah kan cukup ganti baterainya dengan baterai baru tapi kalau untuk mengatasi rusaknya bagian suite mungkin karena ada dua opsi kalian ganti suite baru atau kalian perbaiki seperti ini Oke terima kasih selamat menikmati Terima kasih.